ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan juga selamat istirahat disini saya akan buat video di keadaan juga mendung gerimis disini saya akan buat video tentang mesin GL series dan juga mesin GL nyotek ini ada beberapa contoh yang akan saya bahas lebih enakmana jadi lebih ke enakmana untuk pilihan dan juga sedikit sharing soalnya kan setiap orang itu punya pengalaman masing-masing terhadap mesin ini dan GL nyotek ada klub kesahnya yang terhadap mesin ini ada yang suka GL series ada yang suka GL nyotek jadi disini saya akan share pengalaman saya atau sesuai yang pernah saya alami lebih enakmana disini untuk mesin GL series dan ini GL nyotek cuman ini udah di up semua sisinya rata-rata 150 ini 150 ini juga 150 nah untuk harga mesin atau ibaratnya ini harga mesin aja ya maksudnya ya tanpa surat dan juga lain-lain itu lebih mahal GL nyotek daripada GL series karena juga ini kalau bahan maksudnya bahan bahan untuk upgrade lebih mahal GL nyotek daripada GL series karena GL series juga mesin yang udah tahun tua jadi ya wajar kalau areanya lebih murah dan juga GL nyotek kan lebih mudah lahir setelah adanya GL series nah pasti diantara 2 mesin ini ada kelebihan dan kekurangannya ada bidangnya masing-masing bidang maksudnya di mesinnya atau biaya upgrade-nya dan gitu pasti ada kelebihannya masing-masing dan untuk kendalanya kendala waktu upgrade kendala waktu restorasi kalau di GL series ya yang pertama untuk GL series ini biayanya cenderung lebih mahal kalau untuk upgrade-nya untuk upgrade ini ibaratnya kalau kita upgrade GL series itu ibarat kita beli mesin baru dan juga kan kita butuhnya biasanya nomor mesin itu masih tetap ya kan nah kita hampir semua beli baru kayak block kayak gini ini kan udah ganti yang sering kameranya disini jadi gak kepake kayak gitu dan juga cop-nya clap-nya delmannya knock on ice dan ganti total tapi kalau ingin suaranya lebih halus enak normal itu gantinya block set cop ini jadi gak perlu blitz atau sudut clap kalau sudut clap blitz itu pasti ada resiko tapi kalau kita pake punya mega pro langsung mancap pakai punya 3 langsung mancap itu lebih enggak resiko dan biayanya lebih mahal dan juga untuk stroke up untuk stroke up kita harus perlu tambah daging juga untuk kuruk asian model gear series itu ya jadikan lebih ringan lingkarannya juga lebih kecil itu terus untuk rasio sendiri dan juga bagian listrikan disini harus ganti total kalau pakai bawaannya bisa bisa aja cuma untuk pengisian aki pengisian denu itu masih kurang normal kurang kuat karena pada dasarnya dulunya ini tipe pengapian AC dan untuk pengisian pengisian ke akinya itu kan pakai 10 yang besar disitu tapi kalau pengapian itu pakai AC mohon maaf ya kalau penjelasannya terlalu cepat atau kalian bingung maksudnya intinya kalau pengapiannya ini pakai AC kalau series kalau nyotek pakai DC nah seperti itu dan pasti ada eh kelebihannya juga untuk gear series oke ini dia dan disini di bagian sini kita sebenarnya sama aja bisa yang bagian nyotek dipakai kesini juga bisa jadi sesama ini itu sama sama semua jadi tinggal plug and play pnp kan nah kayak gitu ini sebenarnya punya GL Mac cuma dalamnya 2 Mega Pro dan juga dikasih double starter kayak gitu kalau dikasih double starter disini itu gak bisa bisa misalnya pakai ACG atau enggak ngecor ya gitu mungkin untuk biaya lebih mahal ini untuk biaya lebih mahal karena gantinya lebih total tapi kalau ini ganti total juga sama aja nah tapi kalau saya sendiri untuk klik setrikan masalah itu lebih suka para GL New Tag daripada GL Series karena disini juga tipis ya kalau mau dibubut ya apa-apa kalau dipasang sedikit juga dibubutnya tipis kalau saya sih saya sendiri masih suka GL New Tag ini untuk GL New Tag nya saya sedikit review ini juga naik 150cc tapi ini pakai copnya Tigger jadi ketemu CC nya 150 kalau kalian yang mau beli mesin itu dipikir-pikir dulu mau ngejar gimana nya kalau masalah pajak kan lebih murah ini jadi kelebihan GL Series yaitu GL Series kelebihannya murah di pajaknya daripada GL New Tag tahun-tahun muda tahun-tahun muda ini pasti mahal pajaknya lebih murah ini kalau yang itu juga murah itu punya saya sendiri misalnya yang dongkrok itu pajaknya cuma 58.000 nah itu nanti saya spill kan saya sedikit saya ikutkan review ini yang kita lebih fokus kesini dulu untuk ini lebih enak GL Series atau GL Microsoft baik kalau masalah di mesin enaknya itu sebenarnya tergantung yang gak ada GL Series juga bisa enak tergantung dana nah itu gitu semakin banyak dana semakin enak cuman kalau penempatannya gak pas maksudnya perhitungannya jangan lupa meskipun habis banyak tapi perhitungannya gak pas terus part-part yang dibeli kurang bermanfaat itu juga enak jadi dilihat-lihat dulu gitu kita buat makanya saya sharing-sharing kan mungkin ada yang punya pengalaman upgrade GL Series menjadi berapa CC dan nyetek berapa CC gitu kalau GL Series pakai langkah tinggi juga bisa pakai langkah 70 ke atas bisa bisa aja cuman tergantung kenyamanannya sendiri sendiri tapi kalau GL Series saya sarankan naik standard degree itu udah enak lah udah cukup buat harian Turing itu standard degree sip daripada kita pakai langkah 70 dan juga lain-lain sempat lagi 70 ke atas itu udah kadang geter kalau gak pas kalau belinya kurang juga dan juga pokoknya kurang srek lah dan juga kalau buat harian itu kudu melayu kudu melayu kudu melayu ke isok alone ke isok santai tapi kalau santai tiger udah cukup saya kira kalau di GL Series kalau GL New Tech ini enak ini mau pakai langkah 82 juga gak apa-apa nah kayak gini dan juga untuk biasanya untuk baut-bautnya kan juga masih kuat-kuat kalau GL New Tech tidak gak gampang dual karena mesin kadang masih muda daripada GL Series saya kan sering kalau ngarep mesin itu kebangan kalau GL Series itu bautnya banyak yang dual nah di GL New Tech juga sempat nemuin cuman kan lebih sering di GL Series karena juga mesin beratual jadi kita harus senai ulang kita berat sok berat terus kita senai gitu tapi pajak lebih mahal dan juga harga lebih mahal GL New Tech nah ini jadi dipikir-pikir dulu untuk temen-temen yang mau pakai Basic Series atau Basic GL New Tech jadi ada kelebihannya kekurangan pakai apa aja yang bisa terkadang ada yang mikir ah GL Series mesin tua gak enak gak bisa gak bisa normal gampang mogok enggak kalau dirawat yang bagus dananya mencukupi kita ganti total ibarat kelistrikan ganti yang bagus 10-10 magnet terus itu aman listrikan jadikan aman terus kita ke mesinnya ke upgrade CC nah pakai CC berapa standar tiger lah cukup oke nah block cop ganti set punya Mega Pro atau pakai block set sticker set jadi gak usah ganjel langsung PNP ini kayak gitu rasio menyesuaikan draftgear nah bisa pakai Mega Pro bisa pakai teker kalau pengen nafas panjang kalau rasio pakai bawaan bisa bisa aja tapi kendala biasanya kalau digilisari sama mesin tua ya rasio standar itu oper giginya awap ibaratnya gak bisa jadi kan namanya juga gigi rasio udah tua ya udah beberapa tahun jadi untuk pindah gigi itu keras biasanya kayak gitu jadi perlu diperbaiki kadang di kita buat di porting dikit-dikit ya untuk bagian pesawatnya biar yang yang aus-aus itu jalannya gigi itu biar lebih enteng itu juga bisa jadi tergantung lihat bahan dan juga kondisi jadi untuk teman-teman yang mungkin tanya upgrade mesin tuh habis berapa itu bisa gak bisa mematok pasti karena setiap mesin atau bahannya kan beda-beda ya kecuali kalau kalian udah pasti eh ganti kayak ini 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 itu ganti jadi plus ganti total tapi kalau upgrade masih ada barang yang dipakai itu kan nanti gak bisa mematok harga nah kayak gitu soalnya kadang empatnya bekasnya pakai penyak sampean mesin sampean kan masih bisa dijual mungkin sampean upgrade ini habis banyak habis habis 3 juta setengah tapi kan masih ada bekasnya kalau kalian masih jual bisa dapat uang yang bisa buat beli yang lain gitu nah untuk lubang ini sendiri ini kan banyak yang tanya juga ya untuk lubang ini sendiri bang krankes ini itu sama aja jadi kalau dimasukin block tigger block megapro itu langsung masuk gak perlu hubut krankes kecuali kalau kita pakai linear di atas ini seperti yang contohnya linear yang besarnya 73 ini ini 73 jadi gak langsung masuk disini nah gak langsung masuk jadi kita harus perlu bubut 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 biar masuk tapi kalau ukuran standard legger itu standard tigger di gen series langsung masuk gak perlu bubut gitu nah ini juga ada kerjaan cb nah oke terima kasih mungkin kalau ada penjelasan yang kurang jelas atau mungkin ada pernyataan bisa dicetus tolong komentar dan juga teman-teman untuk membantu teman-teman yang lain mungkin ada yang bertanya dibantu bales komentarnya jadi kita intinya sharing-sharing oke terima kasih jangan lupa like komen share dan subscribe salam otomotif salam merik salam otomotif terima kasih terima kasih